Seorang pekerja tambang batu bara ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah saat menerima kiriman setengah kilogram narkotika jenis ganja. Barang haram asal Aceh tersebut didapat pelaku dari seorang rekannya di Medan Sumatera Utara melalui media sosial dan dikirim menggunakan jasa pengiriman barang. Petugas BNN menangkap seorang pekerja tambang batu bara berinisial DS 41 tahun di kediamannya di Desa Olung Siron, Peruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Saat ditangkap, DS menerima dua paket besar narkotika jenis ganja seberat setengah kilogram. Bersama dua orang pengedar sabu yang ditangkap di daerah lain, DS kemudian digelandang ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan petugas, DS merupakan jaringan sindikat narkotika yang membeli ganja seharga 3 juta rupiah dari seorang rekannya di Medan Sumatera Utara melalui media sosial Facebook. Ganja kemudian dikirim melalui jasa pengiriman barang dan rencananya akan diedarkan di wilayah Peruk Cahu, Keupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kerja di mana? Nah, dari situ kita informasi dari teman-teman dari Medan, kita lakukan kontrol delperi, Alhamdulillah kita lancar bekerja, kita lalui IT juga, kita berhasil menangkap para pelaku yang menjual. Pak Renjil, akan diedarkan di mana ganja itu pak? Ganja di situ, di daerah Pucuk Cahu itu. Peruk Cahu? Peruk Cahu. Peruk Cahu. Peruk Cahu. Berapa beratnya itu pak? Setengah kilo lah, kurang lebih kurang lebih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DS kini ditahan di lutan BNNP Kalimantan Tengah dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, AI News melaporkan.